DPRD Kota Tual Hingga menimbulkan banyak kerusakan Sejumlah fasilitas umum lainnya juga rusak akibat aksi anarkis masa Usaha upaya perusakan tersebut sempat dicegah oleh sejumlah anggota polisi dan pegawai kantor wali kota Akan tetapi upaya tersebut gagak lantaran jumlah masa yang begitu banyak Aparat kepolisian akhirnya berhasil menghalau masa yang beringas dengan menembakkan gas air mata dan tembakan peringatan Dan sebelumnya masa pendukung dan keluarga Jizmi Rebun mengamuk di pengadilan negeri Tual Lantaran kecewa atas penolakan gugatan perabilan kasus korupsi dana aspirasi UKM tahun 2014 Sebesar 360 juta melalui dinas kooperasi kota Tual Masa yang memadati gedung pengadilan marah Ustai mendengar pembacaan amar putusan oleh hakim tunggal David Fredo C.H. Soplanit Yang menolak semua gugatan tersangka anggota DPRT kota Tual Jizmi Rebun Bahkan para pendukung Jizmi sempat mencari dua jaksa penuntut umum di luar ruang sidang Masa kemudian melakukan penyerangan ke kantor kejaksaan negeri Tual Namun amukan pendukung terdakwa ini berhasil dihalau polisi Terdakwa menilai jika penetapannya sebagai tersangka tidak sah dan lebih kepada muatan politik Terdakwa menolak semua gugatan